Halo teman-teman, jumpa lagi di YTH Klana untuk edisi hari Jumat Nah, hari ini kita mau unboxing sebuah itu ya, apa itu? Dia masuknya itu di housing kamera action ya Jadi, terakhir itu aku habis dapat kamera Y-inter ya Jadi, dia itu nggak ikut sama housing ya, namanya juga nemu ya Terus, aku modif juga buat lensa yang rusak, dirubah ke lensa GoPro Terus, kemudian kita udah masuk di musim hujan Terus, gimana caranya agar kamera ini tuh biar bisa terlindungi dari air Jadi, makanya aku beli housing Nah, ini aku beli di Shopee Kita masuk aja ke kamera depan Nah, oke ya Ini tokonya itu dari toko Balkazar Store Shopee ya Dan dia unitnya, aku belinya unit yang model Y-inter dan Y-cam Yang pertama kali rilis itu dia housingnya sama ya Cuma beda ada yang lubang lensanya bulat Ada juga lensanya itu dia yang modal kotak Jadi, sebagai syarat mutlak juga saat unboxing kayak gini Syarat mutlak agar unboxingnya dia bisa diterima saat garansi Misal ada kerusakan pada pengiriman Jadi, langsung aja kita inspect Untuk kemasannya dia cukup safety Dengan pelutan plastik warna umuh ya Speknya kayak gini Ya, mantap Nama produknya dia Waterproof Cache Y-cam Action Basic Inter Bisa untuk Cina, bisa untuk Inter Watercache Caching Anti-Air Underwater Nah, ini wajib video unboxing untuk komplain Ini tidak ada kerusakan di dalamnya Kita langsung buka aja Nah, dalamnya ada balutan itu ya Balutan, bubble wrap Kita langsung aja Sikat Dan nanti sekalian kita praktikin aja ya Nah, ini yang model Y-cam Iya, lensanya lensa kotak Jadi, nggak ada kardusnya di dalamnya ya Dia langsung bubble wrap Terus, untuk isi lurusnya dia ada kemasan lagi Seperti plastik strap Kita juga langsung Nah, jadi buat visualnya tuh kayak gini Pada bahasa Cina-nya Dan masih ada ini ya teman-teman Plastik anti-gores dari lensa Tapi nantinya tetap kita lepas juga Kalau dalam posisi mau kita pakai Ini juga ada plastiknya juga Ini dari brandednya dia masuknya di Kingma Warna putih ya Dengan warna housingnya rata-rata itu putih Dan dia bentuknya kotak bagian sini Ini yang bagian Tombol play Sekaligus itu Star record Terus ini tombol power off Ini tombol buat wifi Oke, kita coba Praktikin aja langsung ya Mudah-mudahan muat Nah, ini kamera yang berusaha aku dapat Tak OP ini guys Tak OP ini, tak ragati Ternyata dia masih bisa mempuni juga Kalau dari setelan awal sih dia lensanya udah rusak Parah ya, burik Ini aku perbaiki sedikit Nah, setelah pergancan lensa Dipakai sehari-hari dan muncul lah musim hujan ya Jadi kita langsung aja Ini cara bukanya itu dia gimana ya Kalau yang y-cam itu biasanya yang bulat ya Yang bulat ini yang bawaan keinginan dia Kotak Oh gitu guys Bukanya seperti itu Sorry Nah, kayak gini Ini udah sama Ini ya pengaitnya ya Sama sekaligus sama Skrup Seperempatnya Kita coba masukin Mudah-mudahan muat ya Ada sedikit agak sesak Tapi nanti kita bisa perbaiki Membaiknya depan sini ya lensa depannya Oke Kita coba tutup Terus kita kancing Bismillah Semoga nggak terjadi apa-apa Oke Ternyata muat ya teman-teman Teman Jadi setelah kita mounting Hasilnya seperti ini Dan Agak sedikit sempit Mungkin pada sempitan itu Dari ini ya Sil-sil yang Bagian warna putih Disini ada silnya Oke ya Ini setelah kita mounting ke Itu Housingnya Ternyata cukup pas juga Mungkin karena faktor dari kurang rapatnya Itu dari sil-sil yang masih baru ya Masih baru Kita coba tes fungsional Dari tombolnya Ini tombol Ycam Enter Bagian Menyalakan ya Posisi mati Barusan tak nyalainya Kita tekan lagi Buat posisi Menyalakan Oke Muncul notif Dua kali Bunyi beep ya Dan kemudian Muncul warna merah Menyalakan Dan dia bisa record Stand B Dalam posisi Awal menyala Sekarang kita coba Tekan yang bagian atas ini Bagian atas Sekali Oke ya Ini udah Merecord Seperti ini Dan cukup Menyenangkan Untuk unit dari Kingma Housingnya Memuaskan sekali Oke ya Ini bahannya Dari plastik Bening Seperti ini Dan sudah pada Umumnya Kalau tipe-tipe Accent Camp Dia rata-rata Pakainya warna Putih Kalau pun ada yang Tipe-tipe GoPro Dia pasti Warna hitam Itu bawaan Waterproof Dari bawaan Dari pabriknya Oke ya Ini harga Kisaran harga 70 ribuan Itu Udah bisa Dapat Kayak gini Mantap Ini Kingma Kingma Oh ya Mungkin Kalau dari Segi Mid Internal Dari Action Camp Ini Mungkin Agak Ada Rendeman Dari Ruang Hampa Yang Didalamnya Karena Sifatnya Dia Kalau Udah Kebalet Kayak gini Dia Pasti Saat Mampat Rapat Pasti Dia itu Suara Tangkapan Agak Berkurang Kalaupun Dia Ada Tangkapan Itu Pastinya Dia Butuh Rambatan Dari Suatu Media Seperti Air Baru Bisa Kerekam Oke Mantap Oke Mantap Buat Nama Tokonya Nanti Sekaligus Kita Praktikin Sambil Berenang Aja Di Lokasi Ini Sekaligus Aku Mau Mancing Mantap Buat Nama Tokonya Bal Kazar Store Shopee Semoga Menjadi Toko Yang Amanah Dan Video Ini Adalah Sebagai Mutla Kestimonial Dari Toko Tersebut Oke Sekian Dulu Dari Review Hari Ini Semoga Bisa Meninspirasi Teman Teman Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Terima Kasih Dari Saya TH Klana Oke Mantap Dari 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 Terima kasih.